Saya kemudian hanya mikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa, itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang islam. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibku. Di saat aku beribadah ke istiqlal, namun engkau kekaterdan. Di saat bioku tertulis Allah SWT dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa. Apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih mengikuti RC Roksi Channel. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini ke platform-platform lainnya. Kabar kali ini datang dari Kusmiftah. Paskah viralnya video Ceramah di gereja Kini, Kusmiftah memberi klarifikasi terkait video viralnya yang ceramah di gereja tersebut. Banyak komentar-komentar dari netizen yang negatif tentang ceramahnya di gereja itu. Banyak pula komentar netizen yang positif akan ceramahnya tersebut. Ustadz Abdul Somad juga angkat bicara terkait video yang viral tersebut. Tak hanya Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat juga Ikut berkomentar Kini Kusmiftah telah mengklarifikasi video tersebut. Terima kasih yang menghujat saya Yang mengatakan saya kafir Saya sesat, saya bangsa, dan lain-lain Kalian luar biasa Bisa jadi Anda benar Bisa jadi juga Saya yang benar Berikut saya sampaikan dasar-dasar hukumnya Mohon disimak dan dijadikan bahan diskusi Saya siap dinasehati oleh siapapun Dan belajar kepada siapapun Bahkan Disui atau dimaki oleh siapapun Orang yang kafir 70 tahun membaca tahlil dan syahadat Sekali saja terbakar kekafirannya Dan Alhamdulillah saya masih tahlilan kok setiap hari Orang yang mengingat belajar dimanapun bisa dapat pelajaran Tapi orang yang tidak mengingat belajar Sedang belajar pun Dia tidak akan mendapatkan pelajaran Saya tidak menonton film ini sampai habis Baru menengok thrillernya Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari Pertama masuk ke rumah ibadah Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Kalau di dalam itu ada patung berhala Maka dalam Islam Mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah Di dalamnya ada berhala Mazhab syafi'i Kita pakai mazhab apa? Mazhab syafi'i Dua Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak maharam Anak-anak Oleh sebab itu Maka kita jaga anak cucu kita Dari perbuatan-perbuatan maksiat Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua Wallahu'alam bisawab Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial Dengan saudara kita non-muslim Karena kita sudah lama bertetangga Apalagi orang Tanjung Pinang Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim Takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang Betul? Betul Kita semuanya bisa menerima Siapapun yang datang semua bertetangga, bekawan, bersahabat Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual Tak ada tawar-menawar Wala'ana abidun ma'abatum, wala'antum abidun ma'abudlakum dinukum Kita toleransi aja gak apa-apa Kamu ibadah disini, saya disini Kamu kamar sini, saya kamar sini Tapi ketika berdoa disini mengingkari Yang itu gak benar, ini yang benar Dia mengatakan itu gak benar, ini yang benar Gak akan masalah kehidupannya Makanya kata Buya Hamka dulu Kata Buya Hamka Sesungguhnya orang-orang Maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi Yaitu orang yang hadir pada Ibadah agama umat lain Itu hipokrit paling tinggi Kata beliau Karena dia datang pada satu acara Hatinya mengingkari Kok bisa hati orang mengingkari Datang pada satu tempat yang ada Anda diundang ke satu tempat Tapi anda gak suka dengan acaranya Segala-tanya, anda ingkari itu Tapi anda hadir disitu, kan aneh itu Itu paling aneh Makanya Pendiri Natal Uleman Kehaji Muhammad Hashim Ash'ari Itu pernah menulis kitab Beliau punya 19 kitab 19 kitab Dan di 19 kitab ini Kitab keduanya Namanya judulnya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Halaman ke-14 Paragraf yang pertama Baris 1 sampai dengan 4 Posisi paling kanan sebelah atas Di kitab ini Itu disebutkan Pak Ibu sekalian Kalau anda lihat di halaman ke-9 Itu judulnya tentang Fasdun Awal dhuhuril bid'ah Fi ardi jawa Pasal yang menerangkan tentang Awal munculnya bid'ah di tanah jawa Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah Fikih bukan, tapi akidah Jadi aliran sesat Aliran sesat Kata beliau Dan penyebarannya di tanah jawa Di pelosok jawa Dan orang-orangnya Tokoh-tokohnya Itu begitu menyebutkan kalimat pertama Kata beliau Adalah penduduk jawa itu seluruhnya Seluruhnya itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tapi tibalah kemudian Di tahun 1330 hijrah Alifun wa thalati miatin Wa thalatina hijriyatan Tiba-tiba entah dari mana Masuk paham-paham ke jawa Merubah Keadaan-keadaan Ahlu Sunnah itu Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beredarnya Orasi kebangsaan saya Di sebuah gereja Di Jakarta Utara Tepatnya Di GBI Penjaringan Atas Undangan Panitia Saat itu Saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO Gus Helmi Dan beberapa tokoh agama Ada FKUB lah disana Dan itu Atas Undangan mereka Acara yang diberikan Kepada saya pun Judulnya Orasi Kebangsaan Dalam rangka Peresmian GBI Bukan dalam rangka Peribadatan Dicatat Dalam rangka Peresmian Bukan dalam rangka Peribadatan Gara-gara itu Kemudian Saya dihujat Banyak netizen Dengan mengatakan Miftah sesat Miftah kafir Sahadatnya batal Dan lain sebagainya Gus Miftah marah Enggak Saya bersyukur Alhamdulillah Nah Saya kemudian Hanya mikir begini Orang seperti saya Yang kebetulan Dikasih oleh Allah Menjadi orang Yang mampu Membimbing Sekian ratus orang Untuk bersahadat Menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara Video tersebut Saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah Zaman sekarang Kalau dakwah Zaman dulu Tugasnya adalah Mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini Mengkafir-kafirkan Orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian Landasan atau dalil Yang melatar belakangi Hadirnya Gus Miftah Di acara tersebut Selain tentunya Diundang oleh panitia Oke Akan saya bacakan Satu kutipan Keterangan dari kitab Mausuh Afikih Kuwait Kitab ini berisi tentang Encyklopedia Persoalan Fikih dari berbagai madhab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Yara Al-Hanafiyyah Annahu Yukrahu Lilmuslim Tukhul Lilbi'ah Walkanasiyah Liannahu Majma'u Shayatihin La min hayasu Innahu Laisalahu Haqqu Duhul Wa dahaba ba'du Shafi'iyah Fi ro'iyin Ila anahu La yajuzu Lilmuslim Tukhuluha Illa Bi'idhnihin Wa dahaba Ba'du Al-Akhar Fi ro'iyin Akhar Ila anahu La yahrumu Tukhuluha Bi'gayri Idhnihin Wa dahaba Al-Hanabilah Ila Anna Lilmuslim Tukhuli Bi'atin Wakanasiyatin Wanahwi Hima Wassalata Fidhalika Wanahmat Yukrohu Inkana Thamma Suratun Wa qila Mutlakon Wa Dhakar Dhalika Fi Ri'ayah Wa qala Fi Al-Mustawib Wa Tassihuhu Solatul Fardhi Fi Al-Kana'is Wal Bi'i Ma'al Karohah Wa qala Ibnu Tamim La ba'du Bi'idkhul Bi'i Wa'al-Kana'is Allati La Suara Fi'ha Wa Solata Fi'ha Wa qala Ibnu Aqil Yukrohu Kalati Fi'ha Suarun Wa Hakafil Karohah Riwayataini Wa qala Fissarhi La Ba'asa Bis Solati Fil Kanisiyah An Nadifah Ru'ya Dhalika An Ibnu Omar Wa Abimusa Wahakau An Jemaah Wa Kari Ibnu Abbas Wa Malikun Assolata Fil Kanais Li Ajlis Suar Nah Di dalam Keterangan Ini Minimal Ada Empat Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Masuk Gereja Bahkan Solat Yang Ada Di Dalamnya Saya Pikir Saya Enggak Perlu Menerjemahkan Karena Paranipizan Terutama Yang Menghujat Saya Tentunya Lebih Alim Daripada Saya Jadi Saya Pikir Enggak Perlu Diterjemahkan Pasti Anda Sudah Paham Terima Kasih Salam Cinta Saya Kepada Semuanya Termasuk Yang Berbeda Pendapat Dengan Saya Bahkan Yang Menghujat Saya Madenun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh